Terima kasih. Yaitu untuk mereview buku yang ke-9. Buku ini ditulis oleh Peter Conrad dan Claire Yellater. Negara-negara sekarang mengasumsikan 14% dari JNP dan terus meningkat pada tahun 1970-an. Masalah utama di sekitar perawatan kesehatan didefinisikan sebagai akses untuk perawatan tetapi dengan biaya perawatan kesehatan yang meroket. Perhatian telah bergeser untuk mengendalikan biaya perawatan terkelola dengan telah menjadi bonus utama organisasi perawatan kesehatan. Di bawah perawatan yang dikelola, akses yang cukup mudah ke perawatan primer tetapi akses terbatas ke perawatan khusus. Dikelola organisasi perawatan membatasi penggunaan perawatan spesialis, perawatan rumah sakit dan barang dan jasa, medis khusus dengan memiliki undang-undang penyedia perawatan primer yang ditunjuk sebagai penjaga gerban dan perawatan khusus yang lebih khusus dan mahal. Sebagian besar upaya yang mengendalikan biaya termasuk perawatan terkelola hanya memiliki keberhasilan terbatas karena biaya terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Pembangunan perkembangan yang terus berkembang di teknologi medis dan obat-obatan telah berkonstribusi pada pertumbuhan biaya ini sebagaimana organisasi perawatan berjuang untuk mengendalikan biaya yang terkait dengan akses ke perbaikan perawatan yang mahal. Salah satu masalah dengan perawatan di Kelola adalah bahwa kadang-kadang lubang pasien, dokter dan perusahaan asuransi terhadap satu sama lain ketika pasien mencoba dan mendapatkan layanan light. Pada tahun 1993, dokter ditempatkan di tengah-tengah upaya organisasi perawatan yang di Kelola untuk mengontrol akses ke perawatan dan kebutuhan medis pasien mereka sebagai hasil kepercayaan pasien dokter telah terkikis menurut mekanik 1996 karena pertama di Kelola menciptakan insentif bagi pengedia untuk merawat pasien dengan membatasi layanan dan kedua karena membatasi sisi bisnis, kedokteran lebih jelas ketidakseteraan besar dalam hasil kesehatan terus ada di Amerika Serikat Sosiolog menyebut ketimpangan sosial sebagai penyebab mendasar penyakit di masyarakat Lynn dan Pellan pada tahun 1995, banyak penelitian telah menunjukkan hubungan terbalik antara Kelola sosial dan penyakit semakin rendah, Kelola sosial semakin tinggi tingkat penyakit dan kematian Orang-orang di Kelola sebuah memiliki tingkat penyakit menular yang lebih tinggi, kematian bayi dan kecacatan serta harapan hidup yang lebih rendah dan tingkat kematian yang lebih tinggi Menurut Robert, pada tahun 2000, ras di Amerika Serikat mencontohkan ketidakseteraan kesehatan di Amerika Serikat Negara minoritas rasial biasanya lebih miskin daripada populasi pada umumnya Sebagai contoh tingkat moralitas bayi di antara orang Afrika Amerika Hampir dua kali lipat dari orang kulit putih, perbedaan yang tetap konstan bahkan ketika kematian bayi Menurun tingkat kematian secara keseluruhan Juga lebih tinggi untuk Afrika Amerika di segala usia harapan hidup bagi orang Afrika Amerika Sebenarnya telah menurun sejak tahun 1980 Smed pada tahun 2000, penyebab kesenjangan yang kompleks tetapi kerugian sosial diperburuk oleh rasisme dan diskriminasi Menurut Williams, pada tahun 1999, selama tiga dekade terakhir beban penyakit telah berubah dengan pergeseran dari penyakit akut hingga kronis Memperkenalkan pendekatan masalah sosial, pengendian lensa yang luas untuk melihat Tidak hanya masalah kesehatan tetap berespon sosial dan medis mereka terhad Kepada mereka, metafora pendekatan hulu hilir terhadap kesehatan dapat membantu kita mengkonsepkan pendekatan masalah sosial dalam bentuk cerita Bayangkan, sungai di sungai itu ada puluhan orang yang tenggelam, pengelamat, mengelam dan menarik Para korban dari air, mengelola CPR dan akibatnya mengelamatkan sejumlah mereka Tetapi pengelamat kelelahan karena terus-menerus menarik keluar individu yang ditenggelam Dan upaya mereka tidak selalu berhasil, seorang pengelamat mungkin bertanya Mengapa kita tidak bisa melihat lebih jauh ke hulu untuk melihat siapa yang mendorong orang-orang ini Atau bagaimana orang-orang ini semua berakhir dalam masalah di hilir Metafora menunjukkan bahwa medis kita saat ini, yaitu kedokteran klinis, berfokus pada hilir pada semua tenggelam Yaitu sakit atau tanpa sepenuhnya memeriksa apa yang membuat mereka sakit Tidak bisa kita mencegah masalah dengan campur tangan lebih jauh ke hulu Untuk menawarkan hanya dua contoh Pertama, jika kita ingin menemukan penyebab obesitas Obesitas faktor risiko utama untuk penyakit jantung, kita suin Daripada fokus pada individu setelah mereka menjadi kelebihan barat badan Dan memeriksa industri makanan dan mereka iklan Serta junk food bermuatan lemak yang tinggi, karbohidrat yang disajikan di depan umum sekolah Kedua, jika kita ingin mengurangi kematian akibat kanker paru-paru dan emphysema Juga sebagai penyakit jantung, kita perlu melihat di luar program berhenti merokok dan daerah tanpa asap rokok Untuk memiliki perusahaan rokok yang membuat bisnis meningkat pasar dengan membuat orang merokok Tidak semua masalah kesehatan dapat diterima untuk pendekatan hulu Tetapi, ketika kita mengadopsi persepsi, perspektif seperti kita Seperti itu, kita mengumpulkan masalah kesehatan menjadi masalah sosial Dengan serangkaian solusi publik yang luas, pendekatan masalah sosial terhadap kesehatan Kadang-kadang dapat selaras dengan perspektif medis Yang terutama berlaku ketika masalah kesehatan diperiksa dari kesehatan masyarakat perspektif Di sini, kita dapat fokus pada pemahaman perkembangan masalah kesehatan di lingkungan sosial dan fisik Fokus ini mencakup khususnya penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan Apakah itu penyakit paru-paru hitam di antara penambang batu bara? Menurut Smith, pada tahun 1981 atau kanker perudara dan asma Yang disebabkan oleh lingkungan Brown et al. 2001 Perspektif kesehatan masyarakat juga mencakup intervensi mengenai perilaku dan gaya hidup Misalnya HIV atau AIDS dengan pertukaran seks atau jarum yang lebih aman Atau perubahan dalam diet dan olahraga untuk mengurangi risiko penyakit kardiofaskuler Ketika masalah sosial pendekatan yang selarus dengan pendekatan yang lebih spesifik medis Pendekanannya tidak hanya pada produksi sosial penyakit dan penyakit Tetapi juga pada intervensi dalam struktur sosial atau budaya Sebagai cara untuk mencegah atau bahkan mengobati penyakit sebuah sosial Satu, semua orang memiliki hak untuk mengakses perawatan medis yang berkualitas Hambatan keuangan dan lainnya membatasi beberapa individu untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat Keprihatinan mengenai akses keperawatan tercermin dalam perdapatan publik Tentang asuransi kesehatan universal yang akan menghilangkan sejumlah besar tertanggung Yang kedua, lingkungan sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan dan penyakit klinis Pendekatan cenderung berfokus pada pasien individu dan tubuh mereka sebagai lokus intervensi Tetapi para peneliti semakin menemukan bahwa lingkungan sosial Misalnya ketimpangan sosial dapat menjadi pengebab utama penyakit Di sini kekhawatiran menjadi bagaimana Yang berikut adalah menurut para ahli Peter Kondrat dan Valeria Leiter Mengatakan bahwa untuk campur tangan dalam lingkungan sosial Untuk menjaga penyakit dan mempromosikan kesehatan beberapa analis Telah mengarangkan fokus pada pendekatan hulu Sebagai contoh standar pada saat ini Untuk pengembatan asma menekankan pentingnya pencegahan pengendalian Mengendalikan iritasi lingkungan dan memicu Dan melalui mendidik pasien dalam perawatan diri Tidak hanya melalui kontrol gejala akut melalui pengobatan farmasi Yang ketiga yaitu ketidakadilan sosial dalam masyarakat Tercermin dalam perawatan kesehatan dan kesehatan Salah satu temuan mendasar dari penelitian sosial tentang penyakit adalah Hubungan terbalik antara contoh lain adalah bahwa orang kulit hitam menderita dua kali kematian bayi Kematian sebelum usia satu daripada orang kulit putih Bukti menunjukkan bahwa fenomena ini diproduksi secara sosial dan terkait dengan kesehatan sosial Yang keempat, apa yang dianggap kesehatan dan penyakit dalam setiap perubahan masyarakat Dari waktu ke waktu dan keadaan Kedokteran telah membuat terobosan besar pada abad ke-20 Dalam mengendalikan penyakit menular Namun karena orang hidup Lebih lama penyakit kuruni seperti kanker, strok, dan penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian Sebagai bahan penyakit perubahan Begitu juga pendekatan medis dan masalah petugas yang mungkin Mereka bawa perawatan medis sebelumnya diputuskan oleh dokter dan rumah sakit Untuk menutupi penyakit dari gejala yang paling terlihat Sekarang bagaimanapun kita menyaksikan tidak hanya konsumen drive-in Layanan kesehatan misalnya bedah kosmetik Tetapi juga perbatasan perawatan seperti yang didorong oleh perusahaan asuransi dan perawatan yang dikelola Baik, sekian dari video saya Terima kasih telah menonton!